Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Akbar Sian Nesan Disini saya akan mempresentasikan Hasil kegiatan PKL saya selama 12 bulan Di CV Karya Hidup Sentosa Tetap pendahuluan Yang pertama adalah Atar belakang PKL Apa itu PKL? PKL atau praktik kerja lapangan Merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran Yang berguna dalam upaya meningkatkan Mutu siswa-siswi SMK Degan mendapat pengalaman kerja Sesuai bidangnya Dan juga sebagai bekal untuk masa-masa mendatang Guna memasuki dunia kerja Yang semakin ketat dalam persaingannya Dengan kegiatan PKL Siswa dapat merasakan secara langsung Bagaimana rasanya bekerja layaknya pekerja profesional Dengan begitu Siswa dapat memperoleh gambaran Bagaimana rasanya bekerja di dunia industri Sebelum nantinya siswa benar-benar bersaing di dunia kerja Selanjutnya adalah dasar hukum PKL Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua peraturan Menteri Ternaga Kerja nomor 36 tahun 2016 Tentang penjelanggaraan pemagangan di dalam negeri Yang ketiga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 Tentang standar kompetensi lulusan pendidikan penengah kejuruan Yang keempat peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2015 Tentang pembangunan sumber daya industri Yang selanjutnya tujuan PKL Yang pertama melatih tanggung jawab dan siswa terhadap diri sendiri dan pekerjaan yang didapat di perusahaan Yang kedua siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi di dunia kerja tempat yang melaksanakan PKL yang nantinya sebagai bekal dan modal untuk bersaing di dunia kerja Yang ketiga menambah wawasan siswa terkait dunia kerja Sehingga siswa sudah mendapatkan gambaran bagaimana nantinya saat menghadapi dunia kerja Yang keempat untuk memenuhi syarat kelulusan sekolah Selanjutnya adalah manfaat PKL Yang pertama menambah dan meningkatkan keterampilan siswa serta pengetahuan seputar dunia kerja Yang kedua sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan Yang ketiga terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan Yang empat memberikan dan meningkatkan sitra yang positif bagi perusahaan Selanjutnya tugas dan tanggung jawab peserta PKL Yang pertama melaksanakan praktik kerja lapangan selama minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan Yang kedua menjaga nama baik sekolah agar nama sekolah tidak tercemar Yang nantinya menjadikan hubungan antara dunia industri dan sekolah tidak baik Yang ketiga menjaga hubungan dengan pekerja yang ada di dunia industri yang ditempatinya Dan juga dengan sesama peserta praktik kerja lapangan baik dari dalam maupun luar sekolah Yang keempat mengikuti semua program yang telah ditetapkan baik dari sekolah maupun dari industri dunia kerja Dan mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan dari kedua pihak Selanjutnya bab dua keadaan umum perusahaan Yang pertama adalah sejarah singkat perusahaan CV Karya Hidup Sentosa atau yang biasa dikenal dengan merek dagangnya Quick Adalah perusahaan yang didirikan oleh pasangan suami istri kerja di Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta Berdiri dari sebelah bengkel sederhana di Yogyakarta yang didirikan oleh Bapak Kerja di Suseno Kini telah menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan Dengan produk andalan diantaranya toko traktor roda 2, traktor roda 4, traktor angkut pedesaan roda 4 Selanjutnya visi dan misi perusahaan Visi CV Karya Hidup Sentosa adalah membangun Indonesia hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan Misi CV Karya Hidup Sentosa Menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan Dengan A. Menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan B. Menentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi C. Memberikan kepuasan kepada pelanggan D. Meningkatkan produk berkualitas dan inovatif dengan harga yang bersaing E. Memberikan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien F. Membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat Yang kedua menjadi perusahaan yang tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan Selanjutnya nilai-nilai perusahaan CV Karya Hidup Sentosa Yang pertama integritas Kedua hidup sederhana Ketiga kerja tim Keempat orientasi pada pelanggan Kelima unggul atau excellence Keenam selalu belajar dan berubah Ketujuh Atau yang terakhir fanatik terhadap detail Berikut struktur organisasi dari CV Karya Hidup Sentosa Yang pertama ada direktur utama yaitu Bapak Hendro Wijayanto Di bawahnya ada departemen Departemen produksi, pemasaran Departemen keuangan, departemen personalia Yang disini saya tempatnya ada departemen keuangan Di bawah departemen adalah bidang Ada juga unit akuntansi, unit ICT yang dipimpin oleh Bapak Johannes Andri Setiawan Unit akuntansi biaya dan anggaran keuangan Di bawahnya ada seksi ICT terdiri dari 5 tim Yang pertama Finance Marketing Application Human Resource Application Production and Manufacture Application Hardware Networking Pengembangan Sistem Disini saya menempati Human Resource Application Tugas dan tanggung jawab Programmer Satu, mendefinisikan kebutuhan user sebelum membuat aplikasi atau report Yang kedua, merancang tampilan dan alur program yang akan dibuat Yang ketiga, membuat aplikasi atau report berdasarkan tampilan dan alur program yang telah dibuat Peraturan perusahaan Ketentuan terlambat izin dan mangkir Yang pertama terlambat Toleransi 10 menit dengan poin 0,4 Melebih toleransi di angka mangkir Izin dibedakan menjadi dua izin pribadi dan izin dinas Untuk pribadi terdapat Poin Yang pertama, kurang dari 30 menit mendapat 0,4 poin 30 menit sampai 180 menit mendapat 0,5 poin atau setengah poin Lebih dari 180 menit akan mendapatkan 0,6 poin Untuk izin dinas tidak ada poin Mangkir Mendapatkan satu poin dan gaji hari itu tidak dibayarkan Sakit perusahaan Boleh pulang jika sakit belum rendah dengan menyerahkan surat izin pribadi Sakit di rumah Wajib memberikan surat kecerangan dokter di lain hari saat pekerja masuk pekerja Selanjutnya tata tertip perusahaan Yang pertama, dilarang merokok pada jam kerja Dan di tempat yang ada tanda dilarang merokok Yang kedua, dilarang mengaktifkan dan mengoperasikan handphone pada jam kerja Yang ketiga, dilarang berjualan pada jam kerja Yang keempat, dilarang bekerja ganda Yang kelima, dilarang kuliah atau kursus atau sekolah Sebenarnya ada banyak Tapi yang saya tulis ini Jadwal Ini jadwal sif umum Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja Perusahaan membentuk panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 Untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja Yang kedua, perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja Dan menetapkan syarat-syarat keamanan, perlindungan, keselamatan kerja Yang ketiga, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja Serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan, dan keselamatan kerja Apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan Pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan kebetuluan yang berlaku Rekrutmen pekerja Dalam melakukan rekrutmen karyawan, CV Karya Hidup Sentosa memberikan kriteria berkas-berkas yang diberikan seperti Satu, surat permohonan pekerjaan Yang kedua, kurikulum vitae atau CV atau daftar di wadidup Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku Yang keempat, fotokopi buku rekening BCA Yang kelima, pas foto 4x6, 3 lembar Yang keenam, surat keterangan pengalaman kerja beliada Bab tiga, kegiatan praktik kerja lapangan Kegiatan praktik kerja lapangan Di sana saya membuat aplikasi ERP Apa itu ERP? Adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data Berbagi aliran informasi dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum diantara semua pengguna dalam organisasi Selanjutnya, begini alur kegiatan saya di sana Yang pertama, saat saya mendapatkan order untuk membuat aplikasi Yang pertama dilakukan adalah analisa tampilan alur fungsi dan aplikasi Yang kedua, selanjutnya pembuatan aplikasi Setelah dibuat, aplikasi diterial oleh atasan internal Jika aplikasi sudah oke, maka trial user jika belum, analisa error atau revisi tambahan Setelah dianalisa, dilakukan perbaikan atau revisi atau tambahan Jika sudah direvisi, diterial oleh atasan lagi Jika aplikasi sudah oke, trial user Jika trial user apakah sudah oke, jika belum, analisa error, revisi atau tambahan jika terdapat error Selanjutnya, dilakukan revisi Setelah dilakukan, diterial oleh atasan Selanjutnya, diterial oleh user lg sampai selesai Sampai aplikasi oke Ini adalah persembuatan Di sini ada kode HTML, JavaScript dan juga PHP Berikut adalah foto kegiatannya Nah, selanjutnya, kesesuaian kompetensi sekolah dengan tempat PKL Kesesuaian kompetensi sekolah yang sesuai dengan tempat PKL sebagai programmer Satu adalah pemrograman dasar Tentunya Yang kedua, SAS Database, Query Database Yang ketiga, sistem komputer yang membuat simulasi digital Kesimpulan, PKL atau praktik kerja lapangan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melatih Dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian masing-masing Selanjutnya, saran-saran yang ditujukan untuk adik kelas Yang pertama, jaga nama baik Sekolah tetap bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawab saat melakukan kegiatan Karena segala sesuatu yang dilakukan akan mencerminkan sistem pendidikan sekolah kepada siswa Yang kedua, rajin menulis kegiatan PKL ke dalam jurnal Serta jangan menunda-nunda pekerjaan agar tidak kesulitan saat masa akhir PKL Yang ketiga, selain kemampuan akademik, persiapkan soft skill Seperti berkomunikasi, bersosialisasi Karena di sana tidak hanya kita akan dituntut juga untuk menyampaikan sesuatu ke banyak orang itu Selanjutnya, nah sudah, terima kasih Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh